Subvarian baru Omicron BA4 dan BA5 Waspadalah Karena saat ini Subvarian Omicron BA4 dan BA5 Meningkat Kita lihat Ini berita tanggal 7 Juli 2022 Bahwa perkembangan Kasus COVID-19 Di tanah air meredak Untuk DKI Jakarta Provinsi tertinggi penyumbang Kasus sebanyak 1516 Kasus di susul Jawa Barat Dan Banten Kita lihat Deteksinya Di Indonesia Dan di dunia Kita lihat 5 negara Melaporkan BA4 Amerika Serikat, Afrika, Denmark Israel, Inggris Dan BA5 Amerika, Portugal, Jerman, Inggris, Afrika Penyebarannya lebih cepat Dari BA1 dan BA2 Tidak ada indikasi keperahan Dibandingkan Omicron lainnya Kemungkinan dapat menembus Perlindungan tubuh Gejalanya bisa sakit Tengrokan Badan pegang Perlu ringan Lemam Kelahan Faktor penyebarannya adalah Mobilitas yang tinggi Jadi pergerakan masyarakat yang tinggi Mungkin berpergian Liburan Kemudian pelonggaran protokol kesehatan Seperti memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Kemudian capaian vaksin Masih rendah Fakta dari Omicron BA4 dan BA5 Memicu lonjakan kasus Di sejumlah negara Termasuk kategori Kategori VOC Yaitu varian Dengan efek penurunan Yang signifikan Sekelas mirip Dengan varian Omicron Ini saran dari Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadisadikin Adalah booster Vaksin dosis ketiga Kalau dalam ruangan Yang padat Upayakan tetap Memakai masker Ini menurut Kemenkes RI Jadi transmisinya Kemungkinan Lebih cepat Kemudian Keparahan Tidak ada indikasi Menyebabkan Kesakitan yang lebih parah Dibandingkan Dengan varian Omicron Memiliki penurunan Kemampuan Terhadap terapi Antibodi monokronal Kemudian Untuk imun escape Kemungkinan Lolos dari Perlindungan kekebalan Yang disebabkan oleh Infeksi Omicron Kita lihat Epidemiologi Ternyata BA14 itu Terbanyak di Afrika Selatan Amerika Britania Raya Denmark dan Israel Begitu juga Dengan BA5 Amerika Portugal Jerman Inggris Dan Afrika Selatan Ciri-ciri Pada orang dewasa Omicron BA4 Dan BA5 Jadi ada Batuk Lelah Kemudian Hidung tersembat Ada demam Ada sesak Kemudian ada Diare Ada anosmia Kemudian Ciri-ciri Omicron BA4 Dan BA5 Pada orang dewasa Yang serius Ada simptom Yang berupa Tinnitus Kondisi ini Membuat pasien Merasa Telinga Berdenging Dari survei 14.500 orang Bawah 5.000 orang Dinyatakan COVID-19 Mengeluh Telinganya Berdenging Selama Berminggu-minggu Dan berbulan-bulan Ini Kemunculan Di telinga Gejalanya Dering Berdengung Bisa mendesing Bisa desis Denyutan Waspadalah Peningkatan COVID-19 Dengan varian Omicron BA4 Dan BA5 Termasuk Indonesia Tekan laju Penularan Tetap waspada Dan disiplin Dalam terapkan Protokol kesehatan Tetap memakai masker Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih